Warga Rampang, Galan, Batam gagal bertemu dan berdialog dengan Menteri Investasi sekaligus Kepala DKPM Bahlil Lahadalia. Teriakan dan amukan warga membuncah selusai Bahlil meninggalkan lokasi. Senin 18 September 2023, mereka menyayangkan tak adanya sesi tanya-jawab dengan Bahlil saat kunjungan ke-1 di antara rumah tokoh Rampang Gerisman Ahmad di kampung Pantai Melayu. Beberapa menit panjatan dua penutup acara selesai, beberapa warga dari kalangan ibu-ibu merangsak maju dari tenda mendekati Menteri Investasi Bahlil Lahadalia. Teriakan juga terdengar saat seorang ibu dihalangi untuk maju ke depan. Namun, kemudian ibu-ibu lainnya juga mendekat merangsak maju untuk diberi kesempatan bicara. Beberapa ibu-ibu meminta berkali-kali kepada Bahlil untuk mendengarkan ucapan mereka meski hanya satu menit saja. Bahlil mengenakan kopiah dan berbaju putih lantas mendekat kepada ibu-ibu tersebut. Dia mempersilahkan seorang ibu untuk berbicara di hadapannya sebentar. Ibu tersebut berteriak enggan di gusur dan meminta cara lain kepada Bahlil. Namun, ucapan ibu tersebut tak dikomentari oleh Bahlil. Ia hanya tersenyum dan berbalik arah bergegas pergi meninggalkan rumah Gerisman Ahmad. Ibu lain yang ada di situ dengan nada tinggi lantas berkata bahwa pihaknya kecewa tak diberi kesempatan bicara. Ucapan itu ia lontarkan setelah menteri Bahlil berbalik arah. Seorang warga sembulang bernama Hovia mengaku kecewa tak ada sesi tanya-jawab saat menteri Bahlil mengunjungi lokasi tersebut. Hingga Bahlil meninggalkan kediaman Gerisman. Proses tanya-jawab yang dihadarapkan Hovia tak ada sama sekali. Di lokasi memang didirikan tenda untuk warga berkumpul mendengarkan penjelasan Bahlil.